Ya, jadi kemarin tuh baru launching namanya Wooling Air EV. Mobil kecil yang orang tuh langsung mikir, oh iya ya, kalau buat perkotaan kayaknya butuh mobil yang kecil-kecil aja. Misalnya kita komuting tiap hari buat antara anak sekolah. Gapain kita punya mobil gede-gede, yang susah parkirnya, ribet, dan buat harian gak enak. Karena ya besar gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kita mau cari mobil yang kecil, terus gampang parkir, irit pula, dan bergengsi tentunya. Karena ini namanya Smart Ford 2, generasi kedua. Mobil ini itu di-develop sama jam namanya merknya Swatch dan Mercedes-Benz. Jadi dibalik mobilnya tuh ada Mercedes-Benz-nya bergengsi ya. Kalau BMW dengan Mini Cooper, makanya Mercedes-Benz dengan Smart-nya. Ini mobil kecil banget ya. Panjangnya itu gak nyampe 2,7 meter, 2,6 sekian. Lebarnya cuma 1,5 meter. Nih, tangan guenya masih lebih. Kecil banget. Ibaratnya ini parkiran motor. Nih, motornya di kunci stang ya. Kita pakai sepeda deh. Kita adu panjang sama sepeda. Pasti gak terlalu jauh bedanya. Ini sepeda. Ya. Tuh, lihat. Panjangnya cuma lebih panjang sedikit dibandingkan dengan sepeda. Ini mobil memang kecil sekali. Mobil ini gak cuma kecil. Gak cuma irit. Tapi mobil ini juga canggih dan safety. Ini mobil. Body parts-nya semua jadi plastik. Depannya ini plastik. Bumper ini plastik. Bumpernya nyambung sama fender. Pintunya plastik. Ya. Kesini juga plastik. Pintu belakangnya juga plastik. Termasuk bumper bawahnya. Semuanya plastik. Tapi mobil ini safety ratingnya tinggi sekali. Adu tabrak ya. Bawa diadu sama mobil zaman sekarang. Karena dia punya namanya Tridion ini ya. Pokoknya dia besinya tuh di sini. Nah, rangka ini yang didesain oleh Mercedes-Benz. Sangat kuat menahan benturan. Jadi meskipun kecil. Tes tabraknya. Mobil ini gak kaleng-kaleng. Ini dia melindungi sih. Jadi kayak ini rangka. Ya. Abis itu dikasih bodi plastik. Jadi meskipun mobil ini bodinya plastik semua. Tapi buat safety-nya gak main-main. Nah, mobil ini juga ya. Sekarang 2022. Tapi mobil ini udah dari tahun 2007. Yang generasi ini. Dan ini kebetulan mobil tahun 2011 ya. Dipakainya sekitar 2019-2020. Registernya kapan nih? Ya, 2020 diregister. Dan mobil ini. Lihat dong dalamnya. Beuh. Kayak baru. Bagus banget. Nah, mobil rawatan sih. Kilometernya baru 15 ribu. Dan gaya juga. Kenapa? Nih, lihat. Ini mobil. Kacanya frameless. Ya. Tapi kalau misalkan kita turunin kaca. Yang turun sebelah sini doang. Yang sebelah sini gak ikut turun. Sayangnya disitu aja. Sisanya sih. Keren. Dan atapnya. Ini full kaca. Jadi, kalau kita lihat disini. Lihat ke dalam yuk. Buka lagi. Nah. Ini bisa kita buka. Wah. Kaca semua di atas. Keren ya. Oh, ini juga. Smart 4.2 ini. Dia punya mesin. Di belakang. RWD dia. Tapi di depan juga ada. Jadi, disini ada grill. Ini untuk cooling system. Buat masukin angin ke radiator. Dan ke kondensor AC-nya. Nah, lampunya. Dia udah high D. Sama dia ada high beam. Di bagian sini. Kecil. Untuk fog lamp. Dia sudah pakai LED. Nah, terus ke bagian atas ya. Wiper-nya. Tuh, lihat tuh. Wah. Kayak Civic FD. Atau kayak bus. Lucu ya? Cuma gue senang. Karena dengan model seperti ini. Dia nyapunya lebih bersih. Dibandingkan dengan model yang satu beginian. Karena dengan kaca yang lebih tinggi. Tapi lebar yang gak seberapa. Kalau dia pakai model begini. Ini pasti bagian sininya tuh banyak. Ya, ada garisnya kelihatan banget lah. Dengan model kayak gini. Dia akan lebih bersih. Nah, terus disini. Ini rekan mesin depan. Bisa dibuka. Tapi bukanya lucu. Dan kalau udah dibuka. Ya. Dia gak ada mesin ya. Karena mesin di belakang. Jadi dibuka kap mesin ya. Kap radiator berarti ya. Oke. Nah. Cara bukanya disini kita pencet dulu. Ya. Tarik. Oke. Geser ke sini. Terus disini ada lagi ya. Oke. Geser lagi ke dalam. Baru bisa kita buka kayak gini. Hop. Tuh. Bodinya plastik. Sama dia ada talinya tuh. Biar kita gak jatuh. Udah. Kalau udah kita bisa taruh disini nih. Nah. Ada kayak tempat buat taruhnya gitu loh. Kayak kaki-kakinya. Lihat deh. Udah. Ditaruh disini. Ya. Lucu ya. Nah disini. Yang pertama ada air buat radiator. Terus disini ada air wiper. Terus disini. Ini apa nih? Kayaknya ini air filter ya. Buat filter udara. Sama disini untuk break fluidnya. Udah. Gitu doang depannya. Gak ada yang aneh-aneh. Sekarang kita tutup lagi. Kita lepas dari ginian ya. Udah. Kalau dia dilepas. Kita pasang lagi dengan hati-hati ya. Oke. Udah. Tekan dikit. Baru kita pasang lagi. Jadi. Gak perlu pakai. Apa namanya. Kunci-kunci. Atau dari dalam. Gak ada tuas. Gak perlu. Kita tinggal dari depan aja. Buka. Dan ini enteng banget. Karena dari plastik. Semuanya bodi plastik. Keren ya. Nah terus dia handle pintunya. Dia taruhnya tuh pas disini ya. Nah terus disini ada yang menarik nih. Ada yang buletan begini. Hitam. Nah ini bisa ditarik keluar. Nah. Sebenarnya. Ini lubang kunci biasa. Tapi namanya Mercedes-Benz. Mereka terlalu perfeksionis. Sehingga ditutup seperti ini. Dan membuatnya menjadi clean. Kenapa gak semua mobil dibikin kayak gini ya. Ditutupin aja ya. Biar keliatannya clean ya. Bagus sih. Daripada kebuka gitu ya. Nah. Terus kita buka bagian belakangnya. Kalau kalian pikir buka bagian belakangnya. Bisa dibuka dari bawah ke atas gitu ya. Gak bisa. Dia bukanya. Kita buka bagian atas dulu. Ini kayak buka. Apa namanya. Blazer ya. Nah. Sudah kebuka. Kita angkat ke atas ya. Di sini ada fogger. Sama ada wipernya. Ada high motor stop lemnya juga. Dan dibikin warnanya tuton di atasnya hitam. Nah. Bisa kita buka seperti ini. Kemudian untuk buka belakangnya. Di sini ada kanan ada kiri. Tombol. Terserah mau pencet yang mana. Salah satu aja gak usah dua-duanya. Pencet satu. Oke. Langsung kebuka. Jadi gak harus dua-duanya. Bisa pilih kiri atau kanan. Terus di sini ada bukaan lagi. Tapi ini keren banget. Harusnya semua mobil juga dibikin kayak gini sih. Cerdas. Ini kita bisa buka. Set. Nanti jadi tempat penyimpanan. Keren ya. Ya kan. Ini kalau semua mobil kayak gini ya. Bisa hemat banyak tempat nih. Nah di sini ada pompa. Sama ada cairan. Kalau misalkan banyak kempes. Di sini ada segitiga pengaman. Segitiga pengaman. Apa sih? Hazard triangle. Ya gitu lah. Ini ada first aid. Dan di sini dikasih kayak alas biar gak bunyi-bunyi. Oke. Tutup lagi. Keren loh. Ini ada plastik. Kayaknya bekas cover dari si jok ya. Nah. Ini kita dapet tray. Bisa ditarik seperti ini ya. Nah. Buat naruh barang. Yang gak gede-gede banget. Kecil. Kecil banget malah. Ada logo smartnya di sini. Dia tuh logonya tuh kayak C. Terus ada segitiganya di sini. Mengingatkan gue sama itu sih. Piringan rem. Ya. Nah. Sekarang kita buka bagian sini. Di sini ada akses buat ke electricalnya di sini ya. Dan dikasih perdaman yang tebel. Karena memang buatan Mercedes-Benz. Pasti perdamanya dikasih banyak. Biar gak berisik. Nah. Ini nih. Bagian belakangnya. Ini kita buka begini ya. Tuh kan. Ini perdamanya banyak. Dan di bagian sini agak sedikit panas. Kita baru pakai ya. Ini. Bisa kita buka. Kita puter di sini. Puter di sini. Cuma panas banget. Ini kita buat akses ke mesinnya. Jadi buat buka mesin. Bisa dari sini. Mesinnya kecil. 1000 cc. Cuma 70 horsepower. Torsinya 90 kalau gak salah ya. Mesinnya kurang lebih tenaganya cukupan. Dia gak pakai turbo juga. Kecuali yang versi Brabus. Dia pakai turbo. Tenaganya bisa sampai 100 PS. Kalau yang turbo. Nah. Mesin ini keunggulannya apa sih? Irit bahan bakar. Jadi kalau misalkan kalian mau adu irit-iritan. Dalam kondisi jalan normal. Gak usah dirit-iritin. Itu bisa 120 itu dengan mudah. Karena dia enteng. Mesinnya 3 silinder. Kecil. Tenaganya cukupan. Tapi sayangnya transmisinya. Ini kelemahan mobil itu cuma satu. Transmisinya AMT. Di luar itu. Bagus. Gue gak ada komplain sama ini mobil. Nah. Di sini. Ada beberapa lubang. Ya. Biar panasnya mesin itu keluar. Dari sini. Terus ke bawah lagi. Dia ada kenal pot. Mepet banget di bagian sini. Dan lubangnya ada di sini. Nah. Terus di sini ada tulisan MHD. MHD itu apa ya? Bukan PHD ya. PHD itu gelar ya. PHD. Oh. PHD jahat. Bukan. MHD ini bukan McDonald's Home Delivery. Bukan. MHD ini. Dia bilangnya micro hybrid drive. Jadi. Dia kurang lebih kayak Suzuki lah. Apa namanya. Motor starternya itu. Gabung sama alternator. Jadi gak terpisah. Terus dia pakai belt driven. Jadi ketika dia mau starter. Dia pakai si alternatornya. Atau dinamonya. Habis itu kalau dia muter. Kan nanti mesinnya muter si alternatornya. Dia ngecas ke aki. Akinya itu nanti dia akan nyimpen tenaga. Buat dia pakai auto start stop. Zaman dulu auto start stop itu keren. Zaman sekarang. Mobil zaman sekarang tuh udah banyak pakai auto start stop. Auto start stop tuh. Yang kita lagi kayak ini deh. Kayak vario. Ya kan. Lagi di jalan. Eh dia berhenti. Idling stop namanya. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Abis itu kita mau jalan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Mobil ini meskipun dia kecil sekali. Tapi pas masuk ke dalam. Tidak sesempit itu. Ya asli pas gue duduk disini ya. Kaki. Kepala. Itu jauh dari kata mentok. Kalau misalkan mentok. Itu tinggal di mundurin ke belakang. Nah. Di mundurinnya pun juga bisa jauh ya. Soalnya kan mobil buat Eropa ya. Orang Eropa kan tinggi tinggi. Jadi. Ya kakinya harus dibikin lega gitu. Jadi kalau misalkan bilang. Wah ini mobil kecil banget pasti dalamnya gak enak. Enggak. Dalamnya enak. Terus kursinya ya. Kalau kita mau ngatur sandarannya. Itu bukan dari sebelah kanan. Tapi dari sebelah kiri. Dan. Cuma dikit doang. Gak bisa pake buat tiduran. Karena ya mentok. Oke. Mau starter. Dih kucinya kayak gini nih. Lucu ya. Kayak Pokemon. Pokemon apa ini ya. Kayak mata-mata mulut. Nah. Ini kita taruh disini. Oke. Terus kita puter. Nah. Ini karena kilometer masih 15 ribu. Getaran mesinnya masih bagus. Lanjut montiknya masih bagus. Cuma emang agak kerasa dikit. Tiga silindernya. Kita majuin lagi ya. Nyalain AC. Nah. Ketika masuk ke dalam interiornya. Kalau mungkin di foto itu. Mobil ini kelihatan interiornya. Kayak terlalu rumit gitu ya. Terlalu pop art. Tapi pas kita lihat. Masuk ke dalamnya langsung. Ini keren. Gue suka. Apalagi build quality nya. Terus. Attention of detail nya itu bagus banget. Kayak gini contohnya ya. Nih liat deh. Gini. Bagian atas sama bawahnya ini. Ini bahan fabric loh. Jadi. Pas dipegang itu fabric nya juga bagus. Berasanya tuh mahal. Ya emang mobil ini gak murah sih. Ini berasanya mahal banget. Even dibandingkan mobil jaman-jaman sekarang ya. Ini gue suka banget nih model ininya. Nah terus. Kalau BMW 3 Series itu. Yang G20 ya. Itu kan. Kontroller AC nya udah nyambung sama panel AC nya. Ini juga sama. Jadi kayaknya BMW terinspirasi dari smart. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur AC. Ini buat ngatur kecepatan angin nya berapa. Ini buat temperaturnya dari sini. Nah ini buat arah semburan AC nya kemana. Dan pastikan. Tombol ini nyala. Buat resirkulasinya. Kalau enggak dia ngambil udara dari luar. Jadi harus selalu dinyalain ketika kita starter mobil. Kalau misalkan kita matiin terus nyalain lagi. Nanti tombol ininya mati. Harus dinyalain secara manual. Jadi gak nyimen kayak mobil Jepang ya. Gue gak ngerti kenapa Mercedes-Benz rata-rata begitu mobilnya. Udah dinyalain. Terus tiba-tiba mati sendiri. Kok ada bau dari luar masuk. Harus dipencet lagi. Nah audionya. Ini masih sederhana ya. Karena mau bagaimanapun. Ini mobil tahun 2011. Dia belum ada bluetooth. Terus di bawahnya dia cuma ada USB sama mouse doang. Dan ini udah mulai sunburn ya. Kalau sunburn kemana bawahnya? Ke SPD Jakarta, SPD Bandung atau yang ada di Jogja. Jadi kita bisa betulin ini. Yang tadinya udah mulai gosong. Kita bisa bikin jadi bagus lagi seperti baru. Nah terus ini ada laci di bagian bawah ya. Ini laci berguna banget. Dan bawahnya dikasih karet biar gak bunyi-bunyi kalau naro koin. Nah ini SNK nya kita lihat berapa pajaknya. 3,885 per tahun sama SWDK LLJ 143 ribu jadi 4 juta 28 ribu. Pajaknya gak semurah mobil kecil karena emang mobilnya CBU. Dan maksudnya coupe. Nah disini ada laci. Mungkin orang ngiranya laci di bawah gitu kan dibuka. Tapi ternyata ada disini. Dan ini kita dikasih tempat buat kartu nih. Kalau disini kartu. Sama disini ada USB sama aux nya ditaruh sini. Jadi kalau misalkan kalian mau colokin aux. Bisa disini atau USB disini. Nah disini ada tombol. Ini letaknya juga neat banget ya. Rapi banget ya kelas Mercedes Benz. Ini untuk hazard. Terus di sebelah kanan kirinya ada kunci buat pintu. Nah sekarang kita ke bagian setirnya ya. Setirnya ini sayang sekali dia tidak tilt dan tidak teleskoptik ya. Jadi yaudah begini aja gak bisa maju mundur. Nah cuman ini ada beberapa tombol-tombol atau pengaturan yang rahasia. Kayak misalkan disini nih. Ini ada buat ngatur ketinggian lampu. Satu, dua, tiga aja disini ya. Terus ini ada merah-merah. Tapi merah-merah ini gak bisa dipencet. Cuma buat aksen doang. Yang kiri ini buat lampu seinnya. Mobil Eropa ya. Yang kanan buat wiper. Nah terus di bagian sini ada penyimpanan. Cukup besar. Di sebelah kanannya ada tempat penyimpanan yang sangat besar. Kita bisa taruh berbagai macam barang disini. Cuma di bagian sini dia gak ada karetnya. Jadi kalau misalkan naruh koin bisa bunyi-bunyi. Nah ini ada lubang AC-nya. Dan speakernya dia ada di door trim. Sama di depan sini. Door trimnya sama juga. Gue suka bentuknya bagus ya. Merahnya ini terasa merah yang bagus. Even gue lebih suka kombinasinya ini dibandingkan dengan Mini Cooper ya. Gak tau bagus aja gitu. Sama disini tuh kayak dampuk-dampuknya lagi. Enak. Terus mobil ini juga. Hal yang lucu adalah tombol echo-nya itu selalu nyala. Jadi kalau misalnya kita baru starter dia langsung nyala echo-nya. Kalau mau matiin, pencet disini. Off. Nyalainnya bawah. Nah disini ada tempat buat marokoin. Ada dua biji. Dan disini ada tempat buat marok. Apa tau gak ini? Kartu. Ada kartu disini. Terus colokan 12Vnya ada disini ya. Ini bukan buat rokok. Bukan lighter. Terus di bagian sini ada dua buah kapal holder. Dan ini bahannya dari karet. Jadi kalau kita naruh kayak tempat minum yang dari besi. Semacamnya dia gak bunyi gledek-gledek. Bagus nih. Nah disini bagian panel tengahnya. Ini ada transmisi yang AMT. Kalau misalnya kita pencet ke belakang. Dia jadi gigi mundur. Maju lagi. Kepan jadi netral. Kiri. Dia masuk gigi satu. Kalau mau kita pencet otomatiknya. Dipencet yang sebelah sini. Nanti dia jadi A. Kalau manual. Dipencet lagi. Jadi satu. Nah. Kalau jadi manual. Tinggal plus ke depan. Minus ke. Buat ngurangi giginya. Nah. Kalau misalkan gak suka. Pakai karet kuas ini. Kita dapet pedal shifter dong. Plusnya sebelah kanan. Minusnya sebelah kiri. Lumayan canggih ya. Nah. Nah disini ada. Rem tangan. Belum elektrik. Pada zamannya emang. Belum pakai elektrik-elektrikan ya. Sama disini ada. Sun visor. Ini semuanya full plastik. Dan dikasih. Tempat buat marok kartu lagi. Disini dua biji. Nah disini juga sama nih. Jadi tempat buat marok kartu. Itu bisa banyak sekali nih. Mobil ini. Ini ada lampunya. Sudah ganti LED. Disini gak ada lampu. Ini bisa ditutup nih. Nah. Oke. Dan ini semuanya full plastik ya. Gak ada yang pakai bahan-bahan kain. Jadi mobil kecil itu. Gak identik dengan murahan. Tapi. Pendekatan yang lain. Gue suka. Terus speedometernya. Ini yang menurut gue unik juga ya. Jadi disini ada kecepatan. Di bawahnya ada MID besar. Kelihatan disini ya. Ada buat bensinnya. Ini ada tombolnya ke kanan kiri disini. Sama. Ini ini. Wow. Ini kayak modifan kelihatannya. Tapi sebenarnya bukan modifan. Ini bawah dari sananya. Yang sebelah kanan itu jam. Yang sebelah kiri itu RPM-nya. Dan. Dia tuh ngarahnya kesini. Jadi buat ngeliatnya tuh gampang. Nah visibilitas. Visibilitasnya juara ya. Jadi dia kecil. Tapi visibilitasnya tuh gede. Kaca depannya besar. Kaca sampingnya besar. Sehingga buat ngeliat kemana dia tuh enak. Sekarang kita coba jalan yuk. Dia ini sebenarnya transmisi manual biasa. 5 percepatan. Cuma dikasih robotize gearbox. Jadi kopling sama perpindahan giginya. Dilakukan secara otomatis. Nah. Tapi meskipun dia AMT. Gue ngerasa AMT-nya tuh lebih refine. Dibandingkan dengan. Let's say. Agesa Suzuki lah. Dia tuh perpindahannya lebih cepat. Jadi nguknya tuh gak begitu terasa. Kayak Suzuki banget ya. Dan gigi satunya. Ketika dipakai pelan. Dia tuh gak undut-undutan. Enak dia. Dia ngatur koplingnya tuh si robotnya bagus. Kalau ngelewatin jalan-jalan bergelombang. Dia agak berasa bergelombangnya. Tapi ketika lewatin jalan bergelombang. Ada empuknya dikit gitu. Gak keras-keras banget. Cuma kalau lewat jalan bergelombang tuh berasa. Deg-deg-deg-deg-deg-deg itu berasa banget. Kelantannya badannya goyang ya. Tapi masih oke lah. Buat di perkotaan gitu ya. Buat keliling-keliling komplek. Atau mungkin Siskakol. Mau ke Alphamart gitu. Mungkin Indomaret. Nah. Ini mobil yang cocok buat dia. Mari kita coba. Terus larinya gimana? Kalau ada N-Gage ya. Dan kita ada gigi yang tepat. Kita incek gas. Dia gak ada delay. Langsung. Tapi kalau misalnya kita ada gigi yang gak tepat. Dia butuh tur gigi dulu. Dan tur gigi itu. Gitunya dulu loh. Kayak hilang kecepatannya. Tapi cuma sebentar aja. Ya persis kayak AGS-nya Suzuki. Cuma ini lebih bertenaga aja sih. Lebih kenceng lah. Karena bodinya lebih eneng kan. Tung. Putar atasnya sih enak sih. Di atas 4000 RPM enak. Paling remnya tuh yang agak sedikit aneh. Kenapa? Karena remnya itu. Dia kan biasanya rem tuh gantung ke atas ya. Jadi kita pas dorong itu gantungnya ke. Kayak agak naik sedikit ke atas ke belakang. Kalau mobil ini. Dia. Apa ya. Tiangnya itu dari bawah. Jadi pas injek rem dia tuh begini. Jadi. Untuk yang pertama kali naik smart itu. Agak aneh. Tapi ramah-ramah pasti terbiasa. Cuma karena perbedaan. Itunya tuh. Mekanisme. Biasa dari atas gantungnya dari bawah. Diteken. Asik sih. Buat kalian di dalam kota sih. Enak nih mobil. Apalagi yang berabus turbo kali ya. Lebih kenceng lagi tuh pasti. Gue ada gak ada komplain sih soal performanya ya. Performanya cukup. Cuma kalau misalkan kita bawa di atas 4000 RPM ke atas. Suara mesinnya agak lumayan masuk. Setirnya. Ini pake kulit. Dan ini kulitnya masih kayak baru ya. Bagus banget ini. Yang pake sepertinya sangat merawat. Ya 2 tahun 15 ribu. Terus. Di setirnya ini juga gak ada tombol apa-apa. Gak ada buat ngatur audio. Jadi semuanya audio kita pencet sendiri ya. Tapi gak apa sih. Karena audio juga gampang kita jangkau gitu loh. Bukan sesuatu yang rumit. Dan mobil ini juga. Peredaman kabinnya itu sebenernya cukup bagus. Motor lewat nih. Suaranya gak begitu terasa. Tapi suara mesinnya agak sedikit terasa. Dan ketika udah jalan. Untungnya mobil ini meskipun dia 3 silinder. Gitaran mesinnya. Kalau udah jalan minim. Kalau lagi berhenti. Agak sedikit berasa. Tapi gak kayak berasa kayak kita naik agi atau airline 1000 cc 3 silinder lah. Ini masih lebih halus. Kalau posisi duduk. Driving system segala macemnya. Lebih enak ini dibanding Wuling Air EV sih. Ya ada harga ada barang sih ya. Cuma dia gak ada listrik aja. Dan smart yang baru. Itu sekarang jadi listrik. Di China itu mereka udah keluarin smart baru. Udah mulai open inden. Yang kebetulan mobil ini dijual ya. Jadi buat temen-temen yang pengen. Bisa langsung kontak nomor di bawah. Bareng ada di Klaten. Jadi ternyata. Di Klaten itu tuh. Banyak juga mobil-mobil lucu kayak gini. Yang bisa kita bahas ya. Jadi buat yang bilang. Wah kalau di Klaten nanti kontennya abis dong. Gak juga. Ini ada aja nih. Nah sekarang itu udah sampe. Kita sebenernya pengen ngambil stargazer yang lagi di coating ya. Ini di TBO Klaten. Di Klaten gak ada auto net care soalnya. Nah ini yang gue bilang tadi. MHD itu. Auto start stopnya. Ini mati nih mesin nih. Kita baru berhenti. Abis jalan. Terus mesinnya berhenti. Nanti kalau misalkan kita lepas rem. Langsung nyala lagi. Dan nyalanya cukup halus ya. Untuk sebuah mobil 3 silinder. Oke. Kita berhenti lagi. Set. Mati gak? Enggak. Udah matinya tadi. Sekarang gak mati lagi. Kita netralin aja. Naikin rem tangan. Kita matiin mesinnya. Sama ada yang unik dari mobil ini ya. Yang lupa kita bahas. Lihat nih. Ini hook buat seat beltnya. Biasanya kan modelnya tuh gak pake bulut-bulut gini ya. Nah ini pake bulut-bulut gini. Jadi kalau misalnya kita belok piring gitu. Dia gak gampang copot. Kalau mau copot gimana? Kita kesiniin. Kesiniin. Nah baru copot. Ini sih. Ini bagus banget sih. Gak bikin risih gitu. Sama belakangnya bisa buat naro barang. Tapi dikit aja. Lihat. Belakangnya ini cuma gini doang. Dah. Paling buat naro tas ya. Sama sini ada kantongan. Buat naro-naro barang. Pelek ya. Dia cuma 3 baut. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah. Dia peleknya itu gede. Untuk mobil sekecil ini. Dia pake pelek R15. Biasanya cuma 13-12 ya. Dia tetep gede. Dan profil bahannya juga gak tebal-tebal amat. Dia ini 60 profil bahannya. Jadi pas dilihat tuh. Kayak mahal gitu. Dan ini kebetulan juga passion disini. Ini trim tertingginya. Bagian sini ada antenanya. Oke. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Buat temen-temen yang punya Smart 4.2. Atau 4.4. Bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan buat temen-temen yang pengen tertarik sama beli mobil ini. Bisa kontak nomornya di bawah. Bye-bye.